Pemerintah seorang pembunuh pegawai toko baju di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan karena nekat merekam video pengunjung mal yang tengah ganti baju di ruang kabar. Dalam waksinya pelaku mengaku telah enam kali melakukan aksi perekaman tersebut dengan alasan untuk koleksi pribadi. Edy seorang karyawan toko pakaian di sebuah mal di Surabaya Barat kini harus menenggung malu. Pemuda yang baru setahun bekerja sebagai penjaga toko ini ditangkap anggota reskrim Polsek Wiyung karena merekam aktivitas di ruang ganti wanita menggunakan handphone pribadi miliknya. Aksi memalukan itu akhirnya dipergoki seorang pengunjung wanita yang hendak mengganti baju di kamar ganti. Handphone yang diletakkan di bawah pintu kamar ganti dan dipantulkan melalui cahaya oleh pelaku diketahui oleh korban. Akibatnya korban langsung berteriak dan melaporkan kejadian itu ke pihak keamanan. Mendapatkan laporan tersebut anggota reskrim Polsek Wiyung langsung menangkap pelaku. Dari hasil penyelidikan polisi menemukan enam rekaman video aktivitas para korban saat berganti pakaian di memori handphone pelaku. Dengan barang bukti itu pelaku langsung dijadikan tersangka dalam kasus pornografi. Sudah berapa lama kerja di situ? Satu tahun. Yang keras? Satu tahun. Satu tahun. Sudah berapa banyak yang kamu videokan? Enam. Korban langsung yang menangkap. Korban hanya sebatas lutut saja. Setelah dibuka celananya sampai di lutut, dia langsung lihat di bawah pintu itu ada kamera HP ini yang dipantukkan ke kakak itu. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, INews, Malporkan. Terima kasih telah menonton!